Nah ini tampak jelas ya, jadi cuma ada gambar di tengah-tengah layar, vertikal tidak full, tetapi bergelombang itu hanya gambar horizontal ya, berarti kerusakan jelas pada vertikal. Saya cabut ya, nah ini pemirsa, salah satunya komponen tipi yang bernama defleksi, ini yang mengalami putus pada lilitan vertikalnya, nah ini sudah tampak kotor sekali, kumuh ya. Nah sekarang ini saya sudah mendapatkan gantinya yang baru ya, oke saya pasang langsung, ini adalah hasil terakhir, setelah ditutup boxnya hasilnya sudah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat jumpa kembali dengan saya di channel WTE, Wottehnik Elektronik, di kesempatan ini saya ada yang memanggil untuk merefarasi suatu TV LG 21 in, ultra slim ya. Nah tadi orangnya telah mengirim gambar melalui WA bahwa kejadian kerusakannya pada televisi tersebut seperti ini nih, ya kelihatan ya, ada gambar di tengah-tengah, vertikal tidak full, dan gambarnya melenggung-lenggung ya, vertikal tidak full, tapi horizontal full. Nah seperti ini nih, nah saya jelaskan, ini pasti hanya penyakit vertikal yang rusak, terutama pada bagian-bagian vertikal tertentu yang lebih vital, itu mengalami rusak. Nah sekarang, segera kita oprek, bagaimana kejadian yang sebenarnya, ayo kita ke sana. Nah seperti inilah pemirsa, bentuk televisinya, LG ultra slim 21 in, ini saya coba ya, colokan dengan tegangan AC. Saya nunggu penampakan ya, seperti apa yang tampak di layar kaca ini. Saya coba tekan tombol CH untuk membuka power, nah seperti ini, ada, tuh seperti itu. Nah ini tampak jelas ya, jadi cuma ada gambar di tengah-tengah layar, vertikal tidak full, tetapi bergelombang, itu hanya gambar horizontal ya. Berarti kerusakan jelas pada vertikal. Sekarang saya lepas tombol power, saya cabut, dan selanjutnya akan saya bongkar ya. Seperti apa di dalamnya, barangkali ada tikusnya. Sekarang saya buka tutupnya, barangkali ada yang pengen masuk TV, hubungi nomor admin ya. Ini saya akan membuka TV, biar terkenal. Nah, kosong, gak ada tikusnya, aman. Saya cabut dulu RGB pada fokus, tabung CRT. Dan saya satu persatu melepas ikatan kabel pada defleksi. Jangan lupa ya, bautnya dibuka, jangan ditarik, dipaksa, akibatnya fokus tabung CRT bisa patah. Nah sekarang ditandai dulu, ini kan pada awalnya horizontal vertikalnya pas seperti ini, mulanya ditandai pakai tip X. Saya cabut ya. Nah ini pemirsa, salah satunya komponen TV yang bernama defleksi. Ini yang mengalami putus pada lilitan vertikalnya. Nah ini sudah, tampak kotor sekali, kumuh ya. Sekarang ini saya sudah mendapatkan gantinya yang baru ya. Oke, saya pasang langsung. Sekarang ini saya sudah mendapatkan gantinya. Lalu RGB dipasang lagi ya. Jangan sampai lupa, ketinggalan. Nah sekarang akan saya coba ya. Posisikan televisi lebih mapan. Saya masukkan dulu tegangan AC. Tekan tombol power TV. Untuk menentukan hasilnya setelah mengganti defleksi yang baru. Alhamdulillah seperti ini. Langsung bisa menyala, rester bisa tampak. Sudah saya cabut. Kemudian saya coba dengan video AV. Masukkan jack RCA pada input video dan audionya. Untuk menentukan video hasilnya setelah diganti dengan defleksi yang baru. Karena hanya menentukan rester itu memang sudah nyala. Tapi belum tentu video hasilnya baik. Nah sekarang akan saya masukkan dulu ke input AV ya. Ini posisinya bahasanya juga sudah menggunakan bahasa latin. Latin atau bahasa mana ini ya. Tulisannya tidak bisa dibaca. Saya beralih dulu ke bahasa Indonesia. Nah sekarang sudah bisa input TV AV. Kemudian kontrol gambar. Ini masih tampak kurang rapih ya. Cendringnya warna kebiru-biruan. Nah perlunya kita setel centering pada fokus. Saya siapkan baterai center. Untuk mengontrol centering. Menyesuaikan warna yang tampak pada layar TV. Agar hasilnya sempurna seperti layaknya masih baru. Terima kasih. Kenapa? Kenapa sih? Kalau tidak mengapa ini aku gerak kelari? Tolan. Bisa nih? selamat menikmati selamat menikmati tulisan masih kurang rata berarti defleksi belum lurus saya ulangi lagi untuk meluruskan gambar dan agar tulisan yang berjalan itu bisa dibaca nah sekarang saya ulangi untuk selanjutnya sekarang defleksi saya luruskan tanpa kelihatan di layar nah seperti ini Alhamdulillah sudah fokus selamat menikmati oke untuk layar atas bawah sudah oke kanan kiri sudah oke kemudian selanjutnya centering saya kunci biar kenceng gak berubah-ubah kita kembali lagi ke area fokus CRT hati-hati mengunci supaya tidak berubah lagi jangan sampai geser ya selanjutnya kemudian saya cek up di layar hasilnya sudah oke ya setelah saya sempurnakan setel centering defleksi gambar sudah lurus horizontal lurus partikel lurus kemudian selanjutnya saya cabut tegangan AC selanjutnya ditutup selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah hasil terakhir setelah ditutup boxnya hasilnya sudah oke dan pekerjaan selesai hanya sepatas itu penyakitnya tidak ada yang lain-lain lagi harap akan akan penyakitnya sepatas TH Fat plante saya nothing hil yang Terima kasih.